Intro Inilah segojadul atau nasi goreng jagung ala dapur jemplon Untuk mengetahui cara pembuatannya Yuk kita tonton saja videonya Intro Assalamualaikum sahabat dapur jemplon Welcome back to my channel Selamat datang kembali ya di channel youtube dapur jemplon Apa kabar teman-teman Semoga semuanya sehat ya Oke kita lanjut Hari ini menu dapur jemplon adalah Segojadul atau nasi jagung goreng Berikut bahan-bahan dan tutorialnya Bahannya cukup Ini tok ya teman-teman Mau tau gak ini apaan Coba kita buka ya Ini adalah nasi jagung teman-teman Kebetulan tetanggaku kemarin habis pulang kampung Dan aku dibawain oleh-oleh nasi jagung Nasi jagung ini termasuk nasi legendaris ya Nasi zaman dulu waktu saya masih kecil Nah kalau di kota sekarang sudah jarang sekali ditemukan ya Aku mau coba goreng Oke sekarang aku mau haluskan dulu bumbunya Nah ini bumbunya sudah dihaluskan ya Sudah aku ulek tapi uleknya tidak usah terlalu halus Ini udang rebutnya juga sudah dicuci Kalau daun bawangnya dipotong kasar seperti itu saja Dan ini nasi jagungnya ya Oke semua sudah siap Kita langsung ke tahap selanjutnya saja ya Siapkan wajan bersih yang sudah diisi minyak secukupnya Kemudian nyalakan apinya Kita tunggu sampai minyaknya panas Setelah minyaknya benar-benar panas Kemudian masukkan bumbu halusnya Adukkan bongso-bongso sampai ke halusnya harum ya Adukkan bongso-bongso sampai ke halusnya harum ya Setelah bumbunya benar-benar harum Lalu masukkan udang rebutnya Adukkan bongso-bongso sampai udang rebutnya matang Setelah bumbunya benar-benar wangi Terakhir masukkan nasi jagungnya Aduk-aduk sampai bersampur rata Aduk-aduk terus sampai semua bahan bercampur rata ya Setelah nasi jagungnya bercampur rata dengan bumbunya Jangan lupa kita tes rasa dulu ya Kalau sekiranya sudah cukup Langsung saja masukkan daun bawangnya ya Aduk-aduk sebentar sampai daun bawangnya layu Kemudian matikan apinya Nah ini sudah mati ya Nasi jagung gorengnya Atau nasi jadul Ini sudah bisa langsung disajikan saja hangat-hangat Bisa juga ditambahkan bawang goreng dan kerupuk Nah jadi minggu pagi ini aku nggak bikin cemilan ya Tapi mau sarapan nasi jadul saja Ini mengingatkanku pada masa kecil dulu teman-teman Ini nasi penuh, kenangan Oke lah selamat makan yuk Jangan lupa ya Like, subscribe, komen, dan bagikan Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan bagikan